Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bercanda Disini satu-satunya acara yang menghadirkan canda tawa yang berfaedah sekali ya Dan tentunya semuanya akan disampaikan oleh motivator ulung kesayangan kita semua Yang akan memberikan motivasi-motivasi yang hangat, sehangat, butiran-butiran cuan ke yang terbang bebas di air terjuni agara Kita akan langsung bagikan lagi motivator kita, Cak Lantau Selamat malam, apa kabar? Baik Ini yang kesekian kalinya kita bertemu ya Jadi saya akan berbicara tentang lelet Lelet itu lambat Nah, lelet karena lambat supaya ingin cepat harus pakai pelet Maksudnya gimana Pak? Ada studi kasusnya nggak sih? Ada, misalnya Anda melihara ikan nih, lambat pertumbuhannya Nah, kasih makan pelet, lebih cepat pertumbuh Nah, handphone itu sinyal, pasti ada sinyal Kadang-kadang kalau, waduh internetnya lelet nih, waduh sinyalnya lelet Iya kan? Itu kalau itu lelet komunikasi Telekomunikasi Nah, yang lelet tapi Ada ciri-ciri nggak? Ada, jelas, ciri-ciri orang lelet itu ada 32 Oke Hampir sama dengan ciri-ciri yang lain Tapi yang spesifik itu hanya 3 Puluh duanya nggak ada Iya, Pak Kayaknya cuma 3 Oke Yang pertama, kalau jalan selalu belakang Itu orang lelet Orang lelet Orang jalannya lambat Oh, pernah Pak, saya punya teman kayak gitu Pak Dia memang, apa ya Lambat gitu memang Pak Kita sudah sampai di mana Dia masih di belakang gitu Pak Memang-memang lelet ya Pak Lelet Kelomar-kelomar gitu Pak Jadi kalau ini Salah pagi aja Misalnya ini jalan Anggap aja gerak jalan Semua kan ke sana Dia nggak Pak itu jalan Jalan di belakang apa jalan ke belakang sih Pak Nah Jalan di belakang Kalau ini jalan di belakang namanya Ke belakang dong Ke belakang arahnya dong Saya tanya Kalau ada ke belakang Anda minta izin Pak saya mohon izin ke belakang Oh ya silahkan Anda jalannya gini apa gini Tetap gini kan Iya Menuju toilet Walaupun ke belakang tapi jalannya ke depan Berarti Anda Kalau jalan ke belakang itu ke depan arahnya tetap Tapi kalau jalan di belakang ya gini Yang kedua Orang lele itu gerakannya sangat lambat Orang lele Karena dia lele Gerakannya jadi nggak gesit gitu Nggak lincah Nggak atraktif Misalnya nih Kalau mau salaman aja orang lele Bapak meragain orang apa kuskus sih pak Terus dia jatuh Dia jatuh Emang gitu Slow motion Kayak slow motion Segitu lambatnya ya pak Itulah orang itu saking leletnya Oke nomor tiga pak Kalau disuruh mengerjakan sesuatu Pasti lama Itu orang lele Nah ini baru benar Nggak gesit Nggak cekatan Iya Aduh Masih contohnya Masih contoh lagi Perlu kasih contoh nggak Kalau mengerjakan sesuatu Pasti lama yaitu Lelet bener Yang misalnya Orang lele Ini kalau suruh Baca buku aja Ya Ca tolong baca buku dong Saya buka baca buku yang lama-lama Buku tahun 60an Suruh pakai baju Pakai baju dong Ca Ya mampil baju yang lama Bukan baju yang baru Nonton film dong Film yang dulu tahun Ya awal-awal 80an Kalau disuruh mengerjakan Pasti yang lama Pasti yang lama Suruh ke pasar gitu Nggak pernah ke pasar baru Pasti pasar lama Atau suruh yang nampak Jadi nampak Nelte kan cuma tiga Oh cuma tiga Wah saya udah mulai lelet Ada nggak sih pak Metode kualitatif Supaya kita nggak lelet Lelet Lelaki lagi Kalau mereka punya TTS Jauh saya nggak Ya udah Karena desakan yang sangat Menggebu-gebu Dari para penonton kita Pasti kita TTS Tengah segi Suri Di tengah-tengah kita semua Sudah ada dua orang peserta Yang begitu mengiba-iba Untuk TTS Tadi kerahku Ditarik-tarik Loh Ca Mereka Tolong TTS Katanya gitu Cak Mengutarakan sesuatu Keinginan dengan Cara yang baik Saya kayak pertarungan abad ini MacGregor lawan Mayweather Macrogi lo MacGregor dan Mayweather Wah keren Oke baik kita lihat Kira-kira diantara Pertarungan kedua Peserta kita ini Siapa yang akan memenangkan WIB Pertarungan di WIB kita Pada malam hari ini Untuk pemirsa Anda Di rumah juga Kalau misalkan mau Ikutan daripada Cuma sekedar Menjawab aja Ini punya kesempatan juga Bukan cuma menjawab Soal tetes dari calon Tapi juga mendapatkan 500 ribu rupiah Persembahan dari WIB Perhatikan baik-baik Jawabannya ada Ada lima kota Huruf keempat A Lima kota Huruf keempat A Pertanyaannya Lele Ikan emas Biasanya dipelihara Di titik-titik Nah langsung Dimension Ket WIB Underscore Net Jangan lupa pakai Hashtag WIB Underscore Lelet Tanpa perlu berlelet-lelet Lagi langsung Kita akan panggilkan Inilah dia Kira-kira bintang tamu Kita akan mendampingi Kedua peserta Kita akan Panggilkan Sekarang untuk mendampingi Kakak Ari dulu ya Ari dulu Baik kita akan langsung Panggilkan Inilah dia Sally Adelia Berpartner dengan Ari Bukan saya pak Kak Bedu itu Kak Bedu itu tuh Untuk seorang Kak Bedu Kita sudah siapkan Di atasnya Sally Wah Inilah dia Bintang tamu yang akan Mendampingi Mendampingi Kak Bedu Silahkan Masuk Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa time is going on ya berita pertama dari Jakarta kita beralih ke Gorontalo dari Jakarta berita tentang kemacetan di kota Jakarta yang makin parah akhir-akhir ini akibat banyak galian lobang dimana-mana dan kita menuju ke berita selanjutnya rekan seorang pemuda pengangguran dekat menjual handphonenya karena tidak memiliki uang untuk membeli pulsa untuk apa dan tentunya untuk Sally dan juga Mas Jeremy pasti belum tahu peraturannya seperti apa silahkan nah ini atur aja cara bermainnya seperti mengisi TTS pada umumnya nanti ada kolom-kolom kosong ada pertanyaan silahkan diisi jawabannya jawaban benar mendapat nilai 100 jawaban salah tidak mendapat nilai tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 nah ada peraturannya seperti itu baik amakah saudara-saudara paham nah oh ada hadiahnya hadiahnya mau tahu hadiahnya mau tunggu sesaat lagi baiklah hadiah apa yang bisa dibawa pulang silahkan bung bung teka teki sulit dan kata berantai sebagai rintangan anda bila berhasil hadiah tas kulit yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan pengusaha batu bata asal-asalan silahkan bawa pulang Bapak bambu buah kereta kalau bapak bapak yang tadi mau kasih hadiah kita gak usah akan berita gak usah keambil iya, benar-benar juga maka students orang tidak mirip lain yang lain beda ini Jonatah páchan dia, tukang tahu dia juga gitu kan onder attitude Jonatan singkatan bukan Pak iyalah apa-apa bro Jol karena kemacetan semuanya sudah siap kita kasih semangat kita akan mulai ya karena kita membahas tentang Lelet ini kita beri kata bantu Lelet dimana Lelet berada satu ya oke baik karena tim B menjawab dengan benar kesempatan pertama kita berikan pada tim A nomor 2 menurun menurun salam tahu tempe saya akan bacakan soalnya dua menurun sembilan kotak huruf E di kotak yang kedua pertanyaannya ada hak ada titik-titik-titik jangan hanya menuntutkan ingat hak itu diberikan setelah anda melakukan pencet bel dulu nggak usah pencet ini masalahnya kita pakai logika yang lurus apa logika yang terbalik Oh di sini nggak usah pakai logika karena cinta kadang-kadang tak pakai ada hak ada sepatu bener nggak sepatunya cukup Rang apa sepatunya pakainya 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 sama-sama jawabannya adalah sepatunya ya baik kita lihat kita akan lihat apakah jawaban tim A benar ada hak ada sepatunya jawaban yang sangat apa ya pemikiran tingkat satu ya kurang mendalam kalau jawabannya mendalam kira-kira apa tim saya berpikir sebentar tadi saya soalnya mikir itu juga menjawab ada sendalnya ada hak ada sepatu ada sendal ih bagus tuh ini keren kalau sampai benar jawabannya kita langsung buka jawabannya ada hak ada ya ini pak mau menumpang tanya pak ya deh apa urusannya jawabannya kayak begini pak ada hak ada hak sabar-sabar pak kasih saya waktu untuk memikirkan jawaban ini orang sudah tahu jalannya bersalju dia pakai sepatu yang ada haknya harusnya pakai apa pak ya nggak Pak pakai sepatu hak aja punyinya bukan tek 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 tapi tuk tiktak tiktuk itu sepatu itu sepatu kuda itu sepatu hak itu juga bujir cuma hari Minggu doang memang berarti tadi sudah diperagakan ya bahwa ada hak ada sepatu coba nih jawaban jangan kalau nggak ada hak bunyinya nggak itu ya pak oke baik silahkan timbe gimana sih eh kita kasih semua dulu ya silahkan sayang silahkan memilih tiga mendatar tiga mendatar tiga mendatar kita lihat ada delapan kotak kurutnya di kotak yang kedua ikan laut yang ditangkap dan dijadikan bahan baku pempek tahu kan makanan khas balimbang pempek namanya namanya oke tiga namanya dua namanya satu silahkan jawabannya namanya teri 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 apa itu teri teri karena banyak di lautannya kita lihat apakah benar jawabannya terpaksa setelah yang satu ini teri 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 terus emang gak ada begitu ikan ke jari langsung Pak bikin bebek aku, bikin bebek aku aku yang lambat ini Bapak baik masih bersama keempat peserta kita dan mereka masih bertarung di TTs TK Teki kita lihat apakah benar jawabannya terpaksa pernah bapak mau wawancarai kapal selam pempek kamu waktu itu memang atas inisiatif atau terpaksa kita buka ikan laut yang ditangkap dan dijadikan bahan baku pempek namanya Rela Pak kali ini saya sepakat sama Bang Bedu tidak ada yang rela mati pak Anda ikan memang pernah lihat ada ikan ada pempek masih dalam keadaan hidup-hidup apa ya karena gini dia tuh enggak rela Pak dia sebenarnya pengen hidup tapi karena kepancing kejaringan dari dari prosesnya terpaksa dia jaring-jaring Bapak pernah lihat ikan di lautan pas orang turunkan jaring mereka ramah-ramah ketika nelayan ini menangkap di laut nah jaring lempar jaring ditarik ada ikannya ada apakah semua ikan itu masuk ke jaring enggak yang masih hanya yang rela Pak bikin pempek aku aku rela mati Bapak dia terpaksa karena dia kejaring masuk dalam dapur dapur seorang chef pokok untuk buat pempek maka udah terpaksa karena itu emang ikan tenggiri yang diambil berita kriminal dari pantai selatan beberapa ekor ikan tenggiri rela mati ini kayaknya empat kotaknya lumayan ya boleh jadi empat menurun cupu baik yang menurun sangat gampang sekali ini berkaitan dengan sport petinju bertanding saling pukul di atas eh saudara situ ya betul Pak di atas itu bisa juga bisa juga petinju bertanding saling pukul di atas itu apakah itu jawabannya di atas itu sini aja itu jawaban murahan di atas kami di atas di atas kita di atas ringan selalu lebih tinggi daripada orang-orang penonton Pernah Bapak nonton tinju begini bertanding saling pukul di atas kita nah apakah itu jawabannya di atas kita bisa di jawab jadi jawabannya apa Pak kita buka petinju bertanding saling pukul di atas di atas petinju itu kalau saling pukul di atas itu badannya limu semua di atas Pak 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 kalau cuma untuk lindu jawabannya tidak usah jauh-jauh ke petinju truk jauh juga supirnya lindu Pak 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 nggak enak pertandingan akan dilakukan di atas lindu kan nggak enak Pak iya diksinya juga tidak masuk ke Pak petiru petiru di atas lindu petindju bertanding saling pukul di atas lindu itu coba nih dijadikan berita olahraga gimana nggak enak nah ini beritanya olahraga nih pertandingan antara Mayweather sama McGregor akan dilakukan di atas lindu coba nih lihat enak enak baiklah pemirsa dirumah sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan seru antara saya nggak dirumah di posa kamling coba Cak kasih contoh yang baik itu gimana sih Cak ini penyiar berita itu yang bagus itu relax kira tuh relax Oh rileks Oke walaupun yang ditonton tegang tinju tapi ga々nya rileks oke apa mimir Esasa Ia, aku Ria, Ria Bevi, dem hustumu kan makin cuentenya yang ini dari mana dari mana dari mana baik pemirsa ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta tinju di dunia pertandingan abad ini antara Mayweather dan McGregor dan sudah berjalan empat ronde tadi kita lihat kedua petinju saling pukul sehingga terasa linu di kanan kiri lengannya mana dia kayak begitu ini itu sungguh bahasa yang tidak menarik ya Pak ya karena namanya secara struktur secara vocabulary secara kosa kata juga itu dan rasa bahasanya juga gak nyambung untuk dijemput dua kalimat bersama-sama kita sudah mendengarkan testimoni kepuasan dari para peserta kita kalau bisa jawab soal berikutnya silahkan untuk tim nomor berapa kita kalau 4 angka tidak level levelnya berapa level ada 5 5 mendatang ada 7 kotak huruf U di kotak yang kedua kembali ini berkaitan dengan sport olahraga perhatikan baik-baik saat syukuran biasanya kita menyediakan maaf nih Pak sebelum saya menjawab apa urusannya olahraga dengan syukuran syukuran kemenangan yang baru saja kita siarkan pertandingannya itu yang menang syukuran saat syukuran biasanya kita menyediakan gunting gunting kita kunci apakah saat syukuran kita menyediakan gunting tumpeng apakah itu jawabannya pasti salah sayang sekali kenapa nggak kepikiran ruangan masa syukuran tengah jalan saat syukuran biasanya kita menyediakan parkiran pakai tendang nggak pakai ruangan yang di pinggir jalan yang di pinggir jalan selalu ditutupkan selalu ditutup pakai kain tuh itu udah jadi ruangan konsep ruangan itu adalah ada alas ada tinggi dan ada atap atapnya ditutup alasnya pakai ini pakai papan gitu terus kasih karpet ditutupin pakai kain tukang dekor tukang tenda ya pak pernah pertandingan sepak bola syukuran di apang bola ditutup tuh atas penada sepak bola pasti ada di lapangan mereka satu ruangan di hotel saya mengarah pertandingan sepak bola syukuran dulu di lapangan tumpeng dibawa ke tengah lapangan dipotong tidak selamanya menyediakan sukaran apaan itu lebih ke ritual syukuran termasuk ritual proses proses menjalankan sesuatu hey kita yang berantem bapak penyebabnya kita yang berantem apa sih gua tuh tadi dicukurungan kasih ide malah kok gua yang disemprot karena jawaban ini tidak kompleks di jalanan saja biasanya tidak ditutup atapnya yang ditutup biasanya di jalanan maaf ada kegiatan warga itu tidak bisa dipakai untuk kata syukuran harus disiapkan ruangan karena yang namanya ruang itu dimensi atap atas adalah anda jangan berpikiran sempit bahwa ruangan itu harus ada dinding nah ini tuh nah atap itu terlalu sempit karena kalau di dalam tata kota ada namanya ruang terbuka terbuka hijau nah apakah pakai dinding itu ruang ruangan 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 itu ruangan itu ruangan itu kalau kamu tidak bisa membedakan antara ruang dengan ruangan maka anda tidak bisa membedakan antara bangun dengan bangunan betul 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 ketika itu ruangan itu yang gak ada batas itu cukup ruang hati kali heee eee no no ruang hati langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya mamamah hidupku menyusuri jalan gak apa-apa gak usah dipaksain gak apa-apa Jembatan menjadi tempat berlindungan Nah, itu atap-atapnya berarti? Mulai langit sebagai atap rumah Nah, jembatan tadi, tempat berlindungan Berlindung, hanya berlindung Tapi yang atap rumah adalah langit Baik, daripada Cak meneruskan nyanyiannya Bagaimana kalau kita berlanjut ke soal berikutnya? Ini adalah soal terakhir Di mana sebuah tim harus siap-siap memperebutkan Karena ini adalah soal rebutan Siap tangan di atas bel Panjang banget nih Siap, panjang lagi 6 menurun Berapa itu? 10 kotak, ada huruf N di kotak yang ke-7 Jembatan menjadi Soalnya ada para soalnya Kita sudah menyumat Kita, ini sudah keempat kalinya bapak buang-buang waktu Lari panas Pak, soalnya pak Soalnya pak Baik, saya langsung ke soalnya Saat hujan Ada kaitannya ini Saat hujan biasanya ada titik-titik Biasanya Langit sebagai atap rumahku Oke, 3, 2, 1 Saya mau ada yang pencet bel Ada yang pencet bel Ada yang pencet bel Ada yang pencet bel Oke, 3, 2, 1 3, 2, 1 Setidaknya saya berusaha pak Awan dan air Kita kunci jawabannya Tim B menjawab awan dan air Tim A Tim A menjawab apa? Air dan awan Tidak cukup Tidak cukup Tidak salah Tidak salah Tidak salah Salah, salah Salah, salah Salah, Riga Langit sepagai atap rumahku Oke, jawabannya apa tim A Silahkan Saat sejak Ayo tim A Sebagainya Ayo saya mau ada bento-bento nih tim A Tim A Ayo cepat Tim A Ayo Baik, jawab ini ragunya enak Cepat Ada heli lintar Heli lintar Baik Tim A menjawab heli lintar Tim B menjawab awan dan air Kita akan buka apakah salah satu jawaban dari kedua tim itu yang benar atau yang lain Saat hujan biasanya ada setelah yang satu ini Umbrella dan Diamonds Sambrelak ke demet Sambrelak ke demet Perasaan gak kayak gitu pak lagunya pak Baik Baik Masih bersama keempat peserta kita dan mereka masih bertarung di TTSTK Saat hujan biasanya ada Artis India Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Padahal itu pasangan sepuluh tadi Kan tapi di kehidupannya apa enggak ada pak Di sini ada Ini pernah ke India apa enggak? Enggak Ini saya tunjukan di India itu gini Mana? Lihat bersama-sama Ini tadinya pas terang enggak ada nih Begitu hujan Ada artis India ini Nyanyi lagi Saya terjemahkan ya Eh enggak usah pak Enggak usah pak Enggak hujan Di dalam ruangan itu Ruangan apa? Di luar itu Apa artinya? Di depan terakhir Tuh ngapain ada ruangan enggak masuk dalam ruangan Arti lagunya apa sih pak? Bapak pernah main di India kan? Benar adoh Ini ada arti lagunya? Ada semua lagu kan ada liriknya Ada artinya apa? Lirik arti-liriknya apa pak? Yuk kita langsung aja Langit sebagain umaku Adan bumi sebagailannya Kita bacakan skor sementara Tim A dan juga tim B Ternyata Wah Saat ujian ada artis India pas geledek Kemana tuh orang Dia sembunyalah takut kesamber Makanya dia Jembatan Jembatan merah Baik kita bacakan skornya aja Yuk Tim A skornya adalah 0 Dan tidak diduga-duga Ternyata tim B Aduh ya pak Seri Dan kita lihat Soal-soal TTS Kali persahabatan Sudah mulai terasa erat Kita bikin lebih erat lagi Melalui rantai yang satu ini ya Ya silahat Kita akan langsung mainkan Kata Berantai Ya berikutnya adalah kuis kata Berantai Nanti akan ada pertanyaan dan kotak kosong Seperti halnya TTS Tetapi ini kita beri bantuan lagi Karena nanti setiap jawaban itu selalu berkaitan Dan setiap kata yang disusun bisa menjadi sebuah kalimat Jadi Kalau biasanya keluhannya berupa huruf Ini juga ada kata sebelumnya yang bisa Anda jadikan pertimbangan untuk menjawab Oke semangat ya Siap ini dia kata Berantai Kalau dilihat dari lima kotak ada huruf E Apakah menjenguk teman sakit namanya besuk Apakah itu jawabannya Bukan Bukan itu yang dimaksud Tim B silahkan Kan bisa sekarang ya Gak harus nunggu-nunggu Besok gitu Saya ngapain aja diprotes ya Menjenguk teman sakit Namanya Menjenguk teman sakit Kenal Oke tim B Kenal Kenal Kalau gak kenal gak dijenguk Kenal Menjenguk teman sakit namanya kenal Masa nama orang 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 kenal Diamonds sombrel gudum perasaan kayak gitu pak lagunya pak kita bisa menjawab justru akan kita kurangi dua-duanya manusia sembrep lah ke tempat yang mempopulerkan lagu Umbrella dan Diamonds manusia apakah itu jawabannya setelah yang satu ini Tidak semua yang datang makan mungkin dia sudah makan di rumah baik masih bersama kita semua dan kita masih bersama keempat peserta yang masih berusaha memecahkan rantai misteri di kata berantai yang mempopulerkan lagu Umbrella dan Diamonds manusia apakah itu jawabannya sembrep lah ke tempat yaaah terus nyanyi terus tadi sombong betul ini kayaknya jawabannya sudah pasti Pak lihat-lihat teman bisa jawab langsung ini kenapa jawabannya bisa namanya sebuah lagu pasti mempopularkan manusia ada kucing mempopularkan lagu yang dipopularkan oleh radio TV ada apa radio sama TV itu manusia kalau lagu yang ada sembilan kotak huruf N di kotak yang ketiga siap-siap tangan di atas bel dan soalnya dalam sebuah pernikahan pasti ada tiga uang dua uang mahar uang mahar luar biasa kita lihat apakah itu jawabannya uang mahar uang mahar uang mahar uang mahar uang sebuah pernikahan pasti ada tenda biru jawabannya dalam sebuah pernikahan pasti ada dan ini dia adalah jawabannya terima kasih ya udah kasih aja ada yang makan pasti di pernikahan ada yang makan pasti di pernikahan tidak semua penikahan itu dilaksanakan di sebuah gedung gedung lagi ruangan ada di masjid akan nikah emang ada makanan ada ada buat panitia lagi akan nikah pak penikahan itu adalah kan sebuah proses menikahkan dua insan manusia emang penghulu abis dia nikahin dia gak butuh buat dia sarapan ayo langsung dan apalagi mengundang banyak orang iya lah masa ia tidak diberi makan tidak semua yang datang makan mungkin dia sudah makan di duiru bagus iya kalau dia punya rumah kalau langit sebagai jadi kita lihat mamat kenal manusia yang makan nah terakhir baris kelima tangan di atas tombol ada lima kotak huruf A di kotak yang kedua gampang sekali saat menggelar hajatan selain mendirikan tenda kita lihat apakah lampu jawabannya selain memasang tenda saat menggelar hajatan selain memasang jamur setelah yang satu ini ada soal tambahan oke langsung aja pak apa jawabannya di atas baik baik masih bersama kita semua dan kita masih bersama keempat peserta yang masih berusaha memecahkan rantai misteri di kata berantai bangun ini kita lihat saat menggelar hajatan selain mendirikan tenda orang memasang kapu hajatan itu kalau gak ada kabel lampunya gak nyala pak kalau lampu ada manusia yang makan lampu pak kalau manusia makan kabel tikus kali tikus makan kabel pak dan bisa bapak buktikan apakah betul mamat kenal ada manusia yang makan kabel panggil mamatnya disini kita sabar mamat mamat bukan mahal itu saja mamat lagi di cas ini ada kita lihat artikelnya ini memang terjadi bukan itu makan makan sendiri ini ada artikelnya nih kalau gak percaya di yuk hei bocah hobinya makan kabel dan charger ponsel iya lain kecil inggris bila ditinggal sendirian si kecil josep hughes bisa membahayakan dirinya sendiri bagaimana tidak dia memiliki biasaan makan yang aneh bahkan bisa mematikan yaitu kabel listrik dan charger ponsel jadi ada orang makan kabel dan kebetulan mamat kenal dengan buktikan jangan diajak kak Sudirman pak jangan diajak Sudirman pak kenapa abis banyak kain kabel tapi yang jelas tadi kan kita udah lihat artikelnya kalau diartikel ada yang makan kabel kalau disini wajah-wajah kayak pada makan hati pak kenapa ya soalnya nilainya kalau kita lihat coba tim A 100 tim B juga sama 100 gimana dong pak ada soal tambahan langsung aja deh pak apa jawabnya apa jawabnya di atas di atas di atas di atas doang pak jawab di atas doang pak di atas doang yang menangnya adalah kita kasih tahu hadiah untuk yang di sini dulu oke kita berikan kesempatan untuk timbe mendapat hadiah silahkan Bung Alex selamat kepada pemenang kali ini hadiah tas kulit yang dipersembahkan oleh Pak Jonathan pengusaha batu bata asal-asalan silahkan bawa pulang kok bisa ya ke senggul bahasa dong tuh bakal tas kulit-kulit kulit-kulit pepek dalamnya jangan-jangan siapa tahu di dalam udah buka aja kalau di dalam kasih bisa lihat ke kita jadi kerupuk coba buka coba lihat nih disusun jadi bisa ini apa tas tas kulit jadi ini tuh tadi ini masih kulit sapi asli makanya dari tadi pas jauh saya hitungin 321 jawabnya terlalu lama kepanasan jadinya kayak gini tas kulit jadi keringnya begini Pak ini bisa disembina Bu ini karena dia kena panas matahari harusnya dia ditaruh di jembatan mencari-jembatan dari Pak Jonathan untuk pemirsa ada di rumah juga selain dan bertanya-tanya kira-kira siapa yang memenangkan soal-soal WIB ini dan juga kuis-kuisnya pemirsa juga bertanya-tanya siapa yang akan dapatkan 500.000 rupiah persembahan dari WIB ya tadi pertanyaannya lele ikan mas biasanya dipelihara di titik 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 jawaban lima kota huruf keempat A dan jawabannya bisa anda lihat di Twitter di biara Oke selamat ya dan tentunya ini adalah hadiah hiburan untuk tamu-tamu yang sudah hadir pada malam hari ini ini adalah hadiah yang saat dinanti-nanti apa berupa konklusi dari materi yang disampaikan pada malam hari ini silahkan Cak ingat jangan jadi orang lele karena orang lele tidak akan mendapatkan hidup yang indah tapi orang melet cukup menjulurkan lidah terima kasih banyak kami sangat tersentuh pemirsa ada di rumah masih bisa bertahan sampai penghujung acara ini terima kasih banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio WIB pada malam hari ini terima kasih juga untuk kakak jeremi teti terima kasih juga berkali baik dan terima kasih untuk pemirsa sampai bertemu lagi di WIB waktu Indonesia bercanda bercanda